dan caranya cara membuat DVD ini menggunakan tuh aplikasi yang namanya itu ini namanya aplikasinya teman-teman kalau mau mencoba, coba saja oke, itu video ini halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum kita mulai, mohon maaf lahir batin mungkin dari setiap video saya perkataan yang kurang beneran oke, kita lanjut saja di video kali ini saya akan sedikit sharing kepada teman-teman bahwa ada beberapa yang bertanya di kolom komentar katanya cara membedakan antara Xbox 360 yang sudah RGH sama yang belum mereka itu bagaimana gitu ya oke, saya akan membahasnya di video kali ini oke, hal pertama yang harus persiapkan alatnya ini adalah tentunya ya, Xbox 360 mau slim, mau yang fat, mau yang super slim itu sama saja, harus menyiapkan yang namanya itu, mau plastis, mau harddisk, sama aja yang penting terbaca oleh Xboxnya nah, kalau sudah persiapan alatnya lalu masukkan ke Xboxnya seperti biasa, format saja plastisnya di Xboxnya nyalakan dulu Xboxnya lalu masuk ke sistem setting lalu sudah masuk ke sistem setting masuk ke storage kalau sudah masuk ke storage lalu nanti akan terbaca seperti ini kalau sudah terbaca seperti ini pilih aja yang paling bawah ini saya tidak membaginya nah, ini adalah cara memformatnya kalau sudah beres memformatnya sudah selalu akan terbilannya seperti ini ini tandanya bahwa si plastis ini sudah terbaca di Xboxnya kalau tahap ini sudah beres lalu teman-teman langkah selanjutnya yaitu persiapkan dulu komputer lalu download file-nya file-nya apa? yaitu file-nya itu adalah cake menu nah, ini adalah file cake menu-nya nanti saya akan bagikan di video link deskripsi di bawah lalu download aja dulu kalau sudah di-download lalu siapkan juga horizon-nya buka, lalu telah terinstall lalu buka seperti ini nah, si plastis ini akan terbaca seperti ini nah, kalau sudah terbaca seperti ini lalu si file yang tadi kita download cake menu ini lalu drag caranya seperti ini kita drag aja kalau sudah kita drag lepaskan saja nanti dia akan tercopy dan prosesnya ada di bawah nah, ini adalah prosesnya sudah berhasil nanti dia akan masuk ke disini kan ada nama-nama nih pilih aja disini demons ya, demon ini si file cake menu ini akan masuk ke sini ini ada apa namanya cake menu oke, nah, sudah beres lalu cabut aja plastisnya lalu masukkan ke Xbox kalau sudah masukkan ke Xboxnya lalu masuk lagi ke sistem setting storage lalu pilih flash flash disk masuk ke demons kalau cake menu ini terbaca seperti ini berarti tahap pertama sudah press ya, lalu keluar aja lalu masuk ke my game nah, di my game kan ada ini lalu pilih aja nah, kalau sudah terbuka si cake menu ini seperti tampilan ini berarti si Xboxnya itu adalah sudah RGH sebaliknya gitu ya jadi, kalau di pertama itu kan di storage nih ini demons nah, kalau si cake menu ini ya tidak sesuai seperti ini jadi, cake menunya itu gambar kuning tanda tanya walaupun sudah terbaca di my game ada nama cake menu tapi, pas di klik itu dia balik lagi ke menu seperti ini gitu nah, berarti si Xboxnya itu belum RGH gitu ya cuma menggunakan press list dan aplikasi cake menu ini gitu ya mungkin bisa dipahami ya cara pertama ini sangat mudah sekali oke nah, cara membedakan cara kedua ini cara simple tapi, teman-teman harus membongkar si Xboxnya gitu ya nih, saya punya contohnya ini adalah Xbox saya yang sudah saya bongkar kenapa saya bongkar? tetapi si Xbox ini kalau memakai casing udah itu lama sekali kalau nyalanya gitu ya makanya saya sengaja buka dicopotin aja si casingnya ini apabila lama nyalanya saya suka mensolder si chip RGH ini nah, chip RGH ini adalah chip buat menghack Xbox jadi, apabila teman-teman membongkar si Xboxnya kalau ada chip seperti ini berarti Xboxnya sudah RGH untuk chip RGH ini ada beberapa tipu soalnya ya ini chip RGH yang versi lama kayaknya ya untuk yang versi baru mungkin agak berbeda juga nah, seperti ini chip-chipnya ya kalau si aplikasi ini atau tidak menggunakan chip juga cara hacknya itu bahwa si Xbox ini ada dua macam tuh di hacknya itu melalui disk ya melalui DVD room-nya para hacker itu menghack DVD room ini supaya bisa membaca kaset yang namanya itu DVD RDL ini adalah DVD RDL yang ukurannya itu 8x5GB ya jadi, si game itu bisa di copy ke disk bajakan ini kalau disk original kan sangat berbeda ya seperti ini khusus Xbox ada nama Xboxnya dan ada gambar GTA ya gambarnya GTA ini kan beda ya namanya itu hack DVD room ini namanya itu adalah LTE ya kalau nggak salah kalau si kaset ini seperti atau si Xboxnya itu dicek pakai plastis itu nggak bisa kek menu ini tidak terbaca otomatis si Xbox ini pasti bukan RGH tapi ada satu kesempatan lagi teman-teman bisa mengecek CDPD di room-nya itu apakah LTE 3 apakah bisa membaca dibajakan seperti ini tinggal beli aja disebajakan seperti ini tapi menggunakan region free kenapa region free dikarenakan setiap Xbox juga ada regionnya masing-masing kalau region free itu bisa masuk ke region apa saja gitu ya Xboxnya belinya region free aja kecuali teman-teman bisa mengecek bahwa Xbox 360 itu adalah region PAL PC ataupun yang lainnya oke kalau bisa berjalan disini di Xboxnya berarti CDPD room-nya itu adalah LTE 3 oke kalau tidak terbaca juga berarti Xboxnya original semuanya spok original semuanya belum dihack sama sekali mungkin sampai situ bisa mengerti untuk kaset ini DVD ini bisa membaca page punya saya juga soalnya saya pun sudah mencobanya di video sebelumnya gitu ya tahun lalu gitu ya ternyata berhasil gitu ya saya pun mencoba-cobanya mengecek bahwa bisa gak sih si Xbox ini menggunakan disbajakan bahwa saya sudah mencek juga bahwa si Xbox ini belum RGH saya udah mengetahuinya dari mengecek hal yang pertama tadi gitu bisa dicek saja untuk membeli di situs online juga bisa sebenarnya sih disini dibuat manual game yang berbentuk pisau sudah didownload lalu di copy di burning melalui DVD room jadi dibuatnya menggunakan DVD RW sama DVD RDL dan caranya cara membuat DVD ini menggunakan tuh aplikasi yang namanya itu ini namanya aplikasinya teman-teman kalau mau mencoba coba-coba saja oke untuk video kali ini cerita saja semoga lebih seberlupa oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax